Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, pemirsa keluarga jenazah positif corona di Kota Makassar terlibat keributan dengan polisi yang berjaga di rumah sakit. Pihak keluarga hendak masuk rumah sakit dan menanyakan hasil swab tes amahum. Keributan ini terjadi antara keluarga dan mahasiswa almarhum dengan aparat kepolisian yang berjaga di salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar pada Jumat dini hari. Mereka berniat masuk rumah sakit secara bersamaan untuk menanyakan hasil tes swab. Rumah sakit menyatakan pasien berusia 54 tahun yang dirawat sejak 14 Juni lalu positif COVID-19. Oleh rumah sakit, keluarga boleh membawa jenazah dengan protokol kesehatan yang berlaku untuk dimakamkan. Untuk menghindari pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Kota Makassar, aparat gabungan telah disiagakan di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Kita ada penolakan, cuma dari pihak keluarga memang betul-betulnya mau melihat hasil apakah positif atau tidak. Dan kalau memang positif, dia tidak ikhlas menerima. Kalau masa yang kelihatan tadi itu sebenarnya bukan dari pihak keluarganya. Kebetulan almarin ini kan dosen. Itu mungkin simpatisan dari mahasiswanya yang secara spontanitas datang disini untuk memberikan support kepada keluarganya.